Bupati Rejang Lebong Aman Hijazir Rabu kemarin kembali melakukan kunjungan kerja ke kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Ini merupakan kunjungan kerja pertama di tahun 2019 ke desa-desa dalam rangka berdialog secara langsung dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat di 15 kecamatan. Dalam kunjungannya hari itu, Bupati berharap agar kedua camat dan para kades di bawah wilayahnya tetap puas pada dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan digelar pada 17 April mendatang. Selanjutnya, Bupati mengajak kepada para kades dan perangkat desa untuk tetap netral serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi agar pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Diharapkan juga menjaga stabilitas. Stabilitas dalam hal itu begini, kalau ada orang-orang yang datang ingin mengacaukan, ya dia cepat sikap, dapat cekap tanggap dalam mengatasi masyarakat. Tapi dia segera laporkan ke pihak yang terkait atau keaman yang terdekat. Sehingga pelaksanaan PAYLAG berjalan dengan baik, tidak terjadi gangguan apapun. Dan yang terakhir, tolong diawasi manipulasi. Kita minta tidak ada yang manipulasi lagi. Di PAYLAG dan PAYLAG, semua harus bersih. Sehingga nanti anggota depender yang lebih baik, betul-betul orang-orang yang qualified, dapat diandalkan. Bersih, jujur, dan berintegrasi dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!